Maka seorang akhwat siapapun dia, ikhwan harus siap diatur sama Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata sama Allah dan Rasulnya gak boleh, walaupun ibu kita yang memerintahkannya gak boleh taat. Dan Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Bagaimana untuk safar sejarah sehari semalam, kecuali bersama mahrumnya. Kata-kata sehari semalam itu bukan waktu tapi jarak. Karena orang-orang terdahulu itu menjaraki sesuatu dengan waktu biasanya. Perjalanan berapa hari? Oh dua malam. Perjalanan berapa hari? Oh tiga malam, begitu. Sehari semalam sekitar 80 kilo. Maka seorang wanita tidak boleh safar tanpa mahrum, haram, dilarang oleh Rasulullah SAW. Disinilah memang tantangan kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu Pak. Ketika kita dihadapkan kepada larangan syariat dan larangan itu, aduh gimana ya. Orang yang beriman akan berkata, sami'na wa ta'ala. Udah ya Allah, saya siap diatur. Memang dunia ini penjara buat orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Assalamualaikum.